Halo guys, jadi kalian kalau nggak tau guys, kapan lalu gue ngajarin anaknya PGM, yaitu Tia cara ngebuild di Minecraft. Oke, pertama bikin layoutingnya dulu ya. Layouting itu adalah ini Tia ya. Tempat, ntar posisi-posisi ruangannya mau kayak gimana, atau bentukan bangunannya gimana. Tapi ini ngajarinya bener ya, Zerik? Soalnya reputasimu jadi pertaruhan juga di sini, Zerik. Ya bener lah. Nah guys, jadi setelah gue ngajarinya build, tiba-tiba gue dikasih hadiah ulang tahun sama PGM. For some reason ya. Jadi anyway guys, gue nggak tau hadiahnya apa. Gue mau ambil paketnya dulu, karena paketnya udah di depan. Nah guys, disini kan gue bingung kan OBS Bot itu apa guys? Nah disini gue langsung cari-cari guys, obsbot.id, Instagram mereka gue liat-liat. Dan ternyata itu mereka adalah merek webcamnya guys. Nah setelah gue liat-liat lagi guys, ternyata mereka garansi resmi dari denkapratama.id guys. Nah guys, jadi kalian bisa nge-claim garansi kalau misalkan OBS Tidy 2 kalian itu lagi ada masalah ya. Nah guys, setelah gue cari tau guys, gue jadi nggak sabar lagi dan gue langsung unboxing OBS Bot Tidy 2 gue guys. Nah setelah dia dibuka, ini dia udah sama casingnya. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana nih aman ya ternyata ya. Nah di dalam ini ada kamera, kabel sama mountingnya. Ini kita pasang langsung aja ya guys ya, kita pasang nih. Oke guys, walaupun di kameranya ini udah dikasih kabel sendiri, tapi gue pake kabel sendiri karena webcam gue sama komputer gue jauh ya. Jadi mau gimana kita harus pake kabel yang panjangnya 2 meter ya, biar nyampe guys. Bam! Gila ya, it's so simple itu ya guys. Oke ini kalau biru ini artinya lagi connecting guys. Nah kalau ada hijau nih sekarang, ada hijau ini artinya udah bisa dipake. Nah ini kalian ada aplikasi namanya OBS Bot Center, kalian pencet tab. Nah setelah itu akan muncul OBS Bot Center disini. Tuh ya, ini. Nah disini kita tinggal pencet aja guys untuk preview-nya, untuk icon kamera nih. Boom! Nah muncul disini nih, ada tapak ya sih kamera. Ya guys, jadi ini kameranya. Nah kerennya kamera ini bukan masalah keren kualitas gambarnya doang, tapi fiturnya banyak banget. Oke pertama, ini adalah ini ya guys, namanya PTZ pergerakan ya. Yaitu panning, tilting, sama zooming. Jadi artinya disini kita bisa, bisa atur-atur, pak. Wah, kita bisa puter-puter gini pak. Jadi kalian bisa nyesuaiin kamera kalian, dimana aja. Oke, nah tuh. Keren banget ya guys ya. Nah guys, sekarang sebelum kita lanjutin feature-nya OBS Bot yang lain. Guys, ini menurut gue nih keren banget. Karena kalau kalian lihat ini comparison-nya ya guys. Yang kiri ini adalah OBS Bot, kamera webcam. Dan yang sebelah kanan adalah kamera dari Sony A72. Which is kamera profesional gitu. Dan kalian bisa compare guys, untuk masalah sharpness ini sih, eh dan ya, ini bagus banget. Ini cuma beda white balance doang guys, kanan yang kiri. Jadi menurut gue sih oke banget. Dan masalah ketajeman nih guys, ketajemannya sih, wah bagus ya. Keren banget guys ya ini kalau di compare sama kamera profesional guys. Nah OBS Bot ini juga bisa nge-zoom-nge-zoom guys. Kita bisa nge-zoom, bisa bener-bener nge-zoom banget nih kayak gini. Bisa di-zoom. Jadi aman guys kalau kalian butuh close up. Nah kamera gue yang gue pake nih, kamera profesional nih, kurangnya ada di feature ini guys. Di feature OBS Bot itu ada namanya mode tracking. Dan menurut gue nih ngebantu gue banget ke depan-depannya guys, bikin content. Sumpah, ini keren banget guys. Ini gue jujur, ini keren banget. Oke, jadi dia akan nge-track gue ya guys. Nah tuh. Soalnya biasa guys, kalau dulu tuh dia pake software. Dan di mana kalau yang ini tuh beneran dia tuh gerak sendari hardware-nya guys. Jadi dia nggak akan nge-crop zoom. Nih kayak gitu tuh. Jadi gue bisa kayak gini, bisa naik turun semua dan kameranya ngikutin gue terus. Nah keren ya guys, OBS Bot Tiny 2 ini guys. Ini ada namanya gesture detector guys. Nah, gesture detector ini dia gunanya. Jadi misalkan gue mau nge-track muka gue. Gue nggak perlu ke settingnya guys. Gue tinggal gini aja ke kamera. Nah dia ntar akan nge-detect gue langsung guys. Oh my god. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan udah, ya tinggal gini lagi. Dan udah guys, dia ngelock tuh. Benjir, keren banget guys. Nih guys, kalau kalian nggak percaya nih guys. Misalkan gue dari jauh banget nih. Nah dari jauh banget nih guys ya. Misalkan contoh banget nih. Contoh banget gue lagi mau karaokean sama temen-temen gue. Ntar atau gimana lagi podcast atau gimana. Tuh bisa dari jauh. Terus kalau gue misalkan mau nge-zoom guys. Gue tinggal begini aja guys. Nah tuh ya, dia auto-zoom sendiri. Jadi kedua kali zoom. Kayak gini juga bisa. Nah tuh ya, dia akan zoom out sendiri guys. Damn! Kerennya gini guys. Set. Oke, liat nih. Bisa dikontrol pake tangan bro. Lagi nih guys. Lagi nih, lagi nih guys. Set. Caka. Nah gitu guys. Jadi menurut kalian gimana guys ya? Ini nge-bantu banget lah. Pokoknya nge-bantu banget lah ya. Pokoknya nge-bantu banget. Untuk streaming ya guys. Pokoknya misalkan nih. Misalkan banget nih. Misalkan gue berdiri nih ya. Misalkan gue berdiri. Jangan gue berdiri nih kayak gini nih. Sampai ujung-ujung gue juga bisa guys. Sedangkan kamera gue yang utama tuh gak bisa dipake ya guys. Misalkan gue mau begini kayak. Kita kalau misalkan mau manjat-manjat. Sampai atas ini juga bisa guys. Dia akan ngedetect terus. Dia akan ngedetect terus ya guys. Sampai kita mau manjat ke atas-atas sini. Ya kan? Ya kita bisa sampe sini. Dia masih ngikutin gue terus ya. Jadi ini kamera OP banget guys. Misalkan kalau gue mau record-record dari jauh gitu. Ini gue turunnya gimana? Ha! Dia motion. Motion ini aja cepet banget nih. Suh, suh, suh. Tuh ya. Jadi masalah tracking-tracking. Ini kamera dewa banget. Nah guys ini kerennya juga guys. Sebelum setelah tracking-tracking begini guys. Kerennya. Dari OBS Bot ini dia punya voice comment sendiri guys. Jadi ini misalkan gini. Hi Tiny. Zoom in closer. You see? Keren banget nih guys. Ini udah bisa tracking. Udah bisa ngezoom sendiri pake suara. Ini kamera keren banget ya guys. Kamera keren banget ya. OBS Bot. Yang buat ini. Sumpah. Kamera terkeren yang pernah gue cobain guys. Ada komen lain guys. Ini kita kalo mau matiin gampang banget guys. Kayak gini guys. Sleep Tiny. Tuh. Mati guys. Mati re. Nah. Kalo mau hidupinnya lagi senang gampang banget guys. Tinggal. Hi Tiny. Oh. Tinggal ngomong doang guys. Tinggal ngomong doang re. Tinggal ngomong. Dia nyala sendiri ntar ya. Jadi. Kalian gak perlu pencet-pencet-pencet-pencet-pencet-pencet-pencet-pencet. Kayak orang gila guys. Kalian tinggal ngomong doang. Yang penting tinggal belajar Inggris dikit aja ya guys. Nah guys. Karena OBS bot ini pake magnet. Untuk bawahnya mounting ya. Gini ya guys. Artinya kita bisa tempel dimana-mana. Karena kamar gue sih. Ini semua besi guys ya. Ini semua besi guys. Jadi misalkan kita mau mode CCTV guys. Ah. Mode CCTV tuh guys. Kita bisa tempel di atas guys. Nah guys. Ini artinya kita bisa tempel di atas. Kasur gue juga nih. Pake begini ya guys ya. Mode CCTV ya guys ya. Dan artinya juga guys. Kita bisa record juga untuk meja gue ya guys ya. Begini guys. Bah. Bah. Liat tuh guys. Bah. Penjir. Nah tuh. Liat tuh ya guys ya. Kita jadi ntar kalo mau record-record. Kayak ada barang. Ada apa gitu. Itu bisa dari sini guys. Keren banget guys. Pokoknya ya. Nah jadi thank you banget guys. Untuk Pak Gm. Udah beliin gue OBS bot. Untuk hadiah ulang tahun gue guys. Tapi pertanyaan gue cuma satu guys. Emang gue ulang tahun? Kok tiba-tiba dikasih hadiah ulang tahun sama Pak Gm ya? Padahal ulang tahun gue masih lama ya. Gak ngerti juga gue. Gak ngerti juga. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton